Dan warnanya agak putih keruh gitu loh Hai, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini aku mau sharing ke kalian tentang salah satu skincare anti-aging yang lagi aku cobain akhir-akhir ini Yups, kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, pastinya kalian tau ya kalau aku sering ngebahas skincare anti-aging Karena memang itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit aku Yang kadang tuh aku merasa butuh untuk meningkatkan elastisitas juga kelembapan kulitku Karena kadang kerasa kering udah gitu kayak mungkin karena produksi kolagenya itu kalau di usia-usia segini Udah beda kali ya mungkin sama kalian yang masih usia-usia remaja So akhirnya aku memutuskan untuk nyoba salah satu produk lokal Aku excited banget ya karena banyak produk lokal khususnya skincare yang bagus-bagus dan hasilnya oke di wajahku Kali ini adalah salah satu dari brand lokal yang masih baru namanya True Hive Disini aku nyobain anti-aging serumnya yang seperti ini Dengan kandungannya galactomyces and peptide yang itu tuh terkenal banget katanya Bisa untuk anti-aging kayak melembabkan kulit, mengenyalkan, menghaluskan, pokoknya paket komplit banget Dan aku udah pakai si serumnya ini kayak sekitar 2 mingguan gitu Beneran pure aku cuma pakai toner sama serum ini Aku akan kasih lihat hasilnya seperti apa di wajahku Kalau kalian penasaran, pertama please klik tombol like-nya Karena like-nya ini kalian sama sangat bermanfaat Berfaedah pokoknya melebih yang kalian kira So aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like Jep, sudah tadi ya sekilas untuk package-nya kalian udah lihat Dan pastinya aku juga bakal kasih lihat untuk detail ingredients dari produknya ini apa-apa aja Kalau kalian pengen tahu Udah gitu untuk produk lokal, si True Hive ini sudah ada nomor BPOM-nya Jadi pastinya kalian gak usah mikir-mikir lagi Aman buat dipakai di wajah Untuk beberapa kandungan utamanya sesuai yang tertera di package-nya ini Yang pertama adalah namanya Galactomyces Ferment Feltrate 41% Dimana disitu dia bisa menyamarkan garis-garis halus Udah gitu meningkatkan pembaruan sel kulit Masih ditambah bisa melembabkan kulit juga Kandungan utama yang kedua adalah Cooper Feptide sebanyak 0,01% Ini dia salah satu kandungan yang membuat aku penasaran cobain Karena bisa menjaga elastisitas dan kekencangan kulit Dimana ini bisa meningkatkan produksi kolagen baru Udah gitu meningkatkan molekul air juga dalam kulit Jadi kulit terasa lebih lembab, kenyal dan juga awet muda Wow, pokoknya aku penasaran banget ya Karena jujur baru pertama aku nyobain skincare dengan kandungan si Peptide ini Masih ditambah yang namanya Matrix Seal Dimana dia ini hampir sama dengan kandungan sebelumnya Karena memang kandungannya juga Peptide Tapi selain bisa menjaga elastisitas kulit Menghaluskan kulit, membuat awet muda Dia juga bisa memperbaiki tekstur kulit yang rusak akibat sinar UV Jadi ini juga salah satu permasalahan di kulitku ya Aku banyak kayak nuda-nuda gitu, kayak flek Itu akibat kena peperan sinar matahari dulu Karena dulu aku jarang pake sunscreen Cuman karena memang usia aku sekarang udah segini Kayak agak jadi lebih susah gitu loh ilangnya Terus ada lagi nih yang terakhir namanya Sistoseira Tamarisi Folia Extract Dimana ini adalah ekstrak alga Yang dia ini bisa membantu menghambat produksi melanin sampai 90% Dimana efeknya sendiri nanti di wajah akan keliatan cerahan So ini adalah paket komplit banget Sesuai dengan kebutuhan kulitku Selain untuk anti-aging, melembabkan, menghaluskan Pokoknya menjaga elastisitas kulit Masih ditambah bisa mencerahkan wajah juga Karena kan kadang kalau kita ada nuda-nuda gitu Wajah keliatan kusam So untuk satu serum anti-aging ini Udah bisa mengatasi beberapa permasalahan kulitku Yup, so tadi untuk beberapa kandungan utamanya Dan memang sesuai dengan klaim yang ada di bagian depan sini Dia bisa mengencangkan dan juga menutrisi kulit Udah gitu menyamarkan kerutan Masih ditambah meremajakan kulit So langsung aja sekarang aku mau kasih lihat Untuk detail package dalamnya seperti apa Kalau dibuka dia bentukannya seperti ini Berbotol kaca Udah gitu warnanya ini aku yang biru Untuk anti-aging serumnya Kalau nggak salah sih ini ada beberapa juga Si serumnya ini untuk permasalahan kulit Nanti aku akan kasih lihat gambarnya disini Kalau misalnya ada Bentukannya sama Cuman warna-warnanya aja yang beda Untuk netonya sendiri dia ini ada 30 milgi Dan aplikatornya seperti serum-serum kekinian Ini sekarang beredar ya Ada bagian atasnya tuh pipet Jadi kita bisa langsung pencet-pencet aja Nanti untuk produknya langsung akan terambil disini Barulah diaplikasikan ke wajah Aku akan kasih lihat dulu untuk teksturnya kayak gimana ya Waktu aku tetesin kayak gini Kalau dibilang dia cair tuh enggak Tapi kalau kental banget juga enggak Teksturnya pas sih menurut aku Kalian bisa lihat langsung detilnya disitu Dan warnanya agak kayak putih keruh gitu loh Untuk wanginya sendiri Menurut aku sih ini kayak wangi-wangi yang soft Kayak wangi-wangi baby gitu Nanti aku nggak ngerti sih Ini wanginya seperti apa yang jelas Soft dan nggak mengganggu sama sekali sih Waktu aku mengaplikasikan ini tuh Kayak kita malah jadi relax gitu menurut aku Dan waktu aku ratakan di kulit seperti ini Memang di awal dia kerasa kayak tebal yang lembab gitu Cuman nggak menunggu waktu lama Dia ini cepet banget ngeresep Langsung aja yuk aku pengen kasih lihat pengaplikasiannya di wajahku Oh iya penting yang pertama harus kalian lakuin Wajah harus dalam kondisi yang bersih Jadi misalnya nih karena skincare ini kan aku pakai pagi dan malam Di pagi hari pastinya kan kita udah mandi udah cuci muka Terus kalau misalnya malam hari Misalnya aku sorenya pakai makeup Aku bisa bersihin dulu menggunakan micellar water Setelahnya waktu mandi barulah cuci muka Jadi at least kan muka kita udah bersih Barulah setelahnya kalau aku biasanya pakai toner dulu Kenapa aku selalu pakai toner? Aku nggak pernah skip Karena toner ini menurut aku penting banget untuk mempersiapkan kulit kita Kalau misalnya nih kulit kita lagi dalam kondisi kering Pakai sabun cuci muka Ada kan keadaan yang membuat kering juga So kita perlu kayak mengembalikan kelembapan kulit gitu Salah satunya adalah dengan menggunakan hydrating toner Jadi nanti kulit kita bener-bener udah siap sebelum menggunakan skincare yang lainnya Mungkin setelahnya kalian bisa pakai ke Step Essence Tapi karena aku lagi pengen nyobain si produknya Truif ini aja Jadi aku langsung pakai si anti-aging serumnya ini Cara pakainya seperti yang aku bilang tadi ya Setelah kalian pencet-pencet di pipetnya pastinya langsung ada produknya Bisa langsung dituang ke telapak tangan aja Atau langsung ke wajah Cuman kalau ke wajah kan biasanya takutnya nanti kesentuh wajah dan jadi nggak steril So aku saran di telapak tangan aja Kira-kira 1-2 tetes Menurut aku sih udah cukup Dan aku ratakan di telapak tangan setelahnya barulah di aplikasikan ke wajah Pengaplikasiannya sendiri di wajah bisa kayak dipijit-pijit lembut gitu menggunakan ujung jari Dan untuk detailnya kalian bisa langsung lihat sendiri ya Cara pengaplikasiannya di wajahku seperti itu Yang pasti karena memang ini untuk anti-aging Kalau misalnya lagi di bagian pipi tuh harusnya arahnya ke atas Biar kulit kita nanti memang lebih kenceng dan nggak kendur Pas diaplikasikan di wajah kayak gini Beneran aku suka banget sama wanginya tuh soft lembut gitu loh Dan setelah beneran semuanya merata Tinggal tepuk-tepuk ringan aja wajah kita Jadi biar serumnya ini juga meresap dengan sempurna Dan selanjutnya kalian bisa aplikasikan untuk skincare yang lainnya Kalau misalnya di pagi hari nih bisa lanjut ke moisturizer sama sunscreen Atau misalnya pakai dye cream Barulah sunscreen Cuma kalau misalnya di malam hari bisa juga kayak pakai night cream Selanjutnya sleeping mask, nggak masalah Cuma kalau aku sendiri Kalau di malam hari biasanya aku udah nggak pakai apa-apa Terus di pagi harinya aku lanjut ke sunscreen Karena memang sih aku sengaja banget ya Pengen tau kualitas serumnya tuh kayak gimana Dan aku juga udah merasa cukup lembab di wajah aku Jadi nggak perlu pakai moisturizer lagi Yep, so tadi untuk cara pengaplikasiannya di wajahku Dan sekarang aku akan kasih beberapa kesimpulannya dulu Kenapa produk ini patut aku rekomendasikan Karena yang pertama untuk produknya Truif ini Sudah ada nomor BPOM-nya Jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi atau was-was Produknya sudah aman dipakai di kulit Udah gitu yang kedua Syarat teksturnya aku juga suka banget Dia nggak terlalu kental tapi nggak terlalu cair Dan waktu dipakai itu memang kerasa agak tebal gitu Jadi kita bener-bener kulitnya terhidrasi Cuma ngeresepnya cepet banget So ini juga salah satu keunggulan juga ya Agak berbeda kalau misalnya kita pakai sleeping mask Atau moisturizer yang kadang tuh kita harus nunggunya agak lama Sampai dia bener-bener ngeresep Tapi untuk serum anti-aging dari Truif ini Bener-bener menghidrasi Tapi dengan tekstur yang cepet meresap Dan waktu pertama kali aku pakai produk ini Aku udah langsung ngerasa Kalau tekstur muka aku tuh jadi halus banget Setelah aku rutin memakai serum ini Sekitar 2 mingguan Aku ngerasa kulit aku juga tambah lembab Kayak misalnya nih aku pakai makeup seharian Waktu aku ngebersihin makeup Itu tuh masih kerasa kalau kulitnya lembab gitu loh Terbukti dia juga bisa menstimulasi pembentukan kolagen baru Karena kalau aku pegang-pegang kulit aku juga kenyal-kenyal Apalagi kalau misalnya aku pakai malam Paginya aku bangun Beneran wajah tuh masih halus Lembab dan kenyal-kenyal gitu loh Pokoknya aku suka banget sama hasil yang ini di wajahku Pastinya sekarang aku akan kasih lihat Hasilnya seperti apa di wajahku setelah pemakaian 2 minggu before afternya Menurut aku sih selain wajah kelihatan lebih sehat, halus dan kenyal Dia juga bisa membantu menyamarkan nuda-nuda bekas-bekas jirewat aku yang ada di dagu Sama di pipi So muka aku bisa kelihatan lebih fresh Udah gitu nggak kusam juga Dan lebih awet muda nggak sih? Coba deh kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah Dan akhirnya selesai sudah untuk reviewnya Seperti itu yang aku rasakan di wajahku Pemakaian 2 minggu dari serum anti-aging by Truif Dan kalau misalnya nih kalian udah pernah pakai si serum anti-aging ini juga Atau produk serum lainnya dari Truif Kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah Kayak gimana sih hasilnya di kalian? Apakah memang sebagus itu? Untuk mengatasi permasalahan kulit kalian Dan kalau misalnya nih kalian penasaran setelah lihat video ini Pengen konsultasi dulu atau tanya-tanya Bisa langsung ke instagramnya truif.id Dan kalau misalnya kalian mau lihat produk-produk detail yang lainnya juga Kalian bisa langsung kepoin di websitenya www.truif.id Nanti pokoknya untuk detailnya akan aku langsung tulis aja di kolom deskripsi Sekalian juga untuk link shoppingnya ya Siapa tau nih kalian mau langsung order Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Kalian bisa klik tombol like Udah gitu kalau kalian gak mau ketinggalan update video terbaru dari aku Klik tombol subscribe dan notifikasinya Betulnya kalian juga bisa komen-komen di bawah Next-nya kalian mau aku nge-review skincare apa Sampai ketemu lagi, bye! Terima kasih telah menonton!